Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pak Imran, kita pagi ini ingin mendalami lebih dalam mengenai personalitas Bapak, mengenai visi Bapak, mengenai juga keinginan Bapak dalam bekerja di Komnas Amin. Oh ya, Bapak kan punya pengalaman di Komisi Yudisya, punya kawan di berbagai tempat ya, yang saya menganggap itu pengalaman-pengalaman baik ya. Tapi kenapa Bapak masih berminat juga menuju atau menjadi Komisioner Komnas Amin ini? Apa yang mendasari, apa motifnya? Jadi tolong kita dijelaskan ya, karena ingin tahu semua latar belakang itu. Silahkan Pak. Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya ini saya, ini adalah pengabdian saya yang kesekian untuk masyarakat. Karena saya memang senang kalau untuk yang berhubungan dengan masyarakat. Saya sebenarnya sudah lama disuruh oleh direktur saya waktu itu di pusat studi HAM yang memberikan saya rekomendasi untuk daftar di Komnas HAM waktu itu Pak. Tapi saya belum berminat untuk melakukan itu. Nah setelah itu saya ke Komisi Yudisyal, baru kemudian ditawarin lagi sama beliau yang memberikan rekomendasi berminat enggak di Komnas HAM. Itu saya iakan dan saya bilang ya saya siap untuk melakukan itu. Dan saya siap untuk melakukan memberikan pengabdian saya ke Komnas HAM. Pak Imran ini bisa bertindak cepat, tepat, antisipasi, dalam proses seleksi ini ya, kita juga mendapat input dari mana-mana ya. Dan ini juga ingin juga kita mengkonfirmasi kepada Anda ya. Misalnya sebagai anggota Komisional Komnas HAM, diharapkan Pak Imran ini bisa bertindak cepat, tepat, antisipatis terhadap masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Apakah Pak Imran ini bisa melakukan penelitian secara mendalam mengenai kasus yang jadi bukan suatu hal yang general saja tapi menjadi yang khusus mengenai fokus tertentu. Baik Pak, saya di Komisi Yudisyal itu biasa Pak. Melakukan pemeriksaan pada hakim, melakukan pemeriksaan terhadap para pelapor, termasuk juga membantu komisioner KAY untuk melakukan penelitian Pak. Jadi kalau pengalaman untuk bekerja cepat itu, karena saya ini staff ahli, jadi harus ada izin di Komisioner Komisi Yudisyal. Tapi kalau untuk konteksnya pengawasan dan konteksnya adalah bekerja cepat, itu biasa kami ketika ada laporan untuk melakukan suatu kegiatan dalam konteks pengawasan itu langsung bergerak. langsung bergerak Pak. Jadi kalau saya terbiasa bekerja cepat seperti itu Pak. di Komisioner Komisi Yudisyal. Karena saya kan tenaga ahli di bagian pengawasan hakim. Jadi kalau untuk berhubungan dengan pelapor, dengan saksi, dengan masyarakat, itu kita biasanya langsung kalau begitu ada laporan, diverifikasi, diregister, itu langsung kita menuju ke orang tersebut. Apakah untuk diperiksa atau untuk istilahnya kalau dalam kepolisian adalah penyelidikan, ya kita dalamin informasi-informasi seperti itu. Dan itu bisa dikonfirmasi ke Komisioner Komisi Yudisyal. Berarti dengan kata lain, Pak Imran ini memahami sedikit mengenai proses-proses dan juga jalannya pemeriksaan ya, kasus-kasus hukum ya. Nah sekarang kan Pak Imran juga pasti sudah mendengar ya bagaimana hasil-hasil penyelidikan dari Komnas HAM mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum masa lalu selalu dikembalikan lagi oleh Kejaksana Agung. Kalau menurut Anda yang bergelut di bidang itu ya dari Komisioner Komisi Yudisyal, ini apa bisa dirubah ini ke masalah ini? Karena kita ini kan berfungsi sebagai amanah undang-undang ya. Kalau misalnya kasus pelanggaran HAM berat bisa menjadi proses di proyusia, kita bisa menyelidiki. Tapi kalau dikembalikan, kembalikan, kembalikan terus tidak ada perkembangan lebih lanjut gitu. Ya menurut Anda, bisakah Anda kalau misalnya terpilih di dalam lima tahun ini merubah proses yang berulang kali yang mengecewakan ini? Kalau menurut saya, karena masalah dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat itu kompleks Pak, dan mulai dari peraturan perundang-undangannya kan di dalam beberapa studi, kalau itu kan ada masalah ya. Tapi sebenarnya ada peluang dari hukum atau aturan hukum yang bisa diterobos yaitu dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu menurut saya harus dilakukan oleh empat pihak. Pertama adalah pemerintah dalam ini DPR, pemerintah dalam ini Presiden dan DPR, sembra Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Kalau dia dipakai perpu, menurut saya bisa dilakukan dengan menerobos peraturan pengganti undang-undang tentang undang-undang 39 dan undang-undang 26 tersebut. Nah itu yang harus dilakukan, karena itu peluang hukumnya bisa dilakukan. Kalau saya, kalau diterima jadi anggota Komnas HAM, saya akan melakukan itu Pak. Menerobos dengan itu. Karena apa? Karena memang di undang-undang 26 itu kan ada problemnya adalah dia alat buktinya itu kan hanya menggunakan KUHAP. Sementara KUHAP kan sejak tahun 81 dia ada. Sementara perkembangan HAM itu kan tidak sementara, tidak semata-mata alat buktinya itu ada di dalam patal 184 KUHAP tersebut. Nah karena itu maka ketika ini tidak bisa bergerak pelanggaran HAM untuk diselesaikan, maka yang harus dilakukan terobosannya yang diberi peluang oleh hukum adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Begitu Pak. Kalau Anda ya menjadi Komisioner Hak Asas Manusia, Anda kan menyatakan ingin ya untuk bikin perpu segala macam. Sekarang menurut Anda kenapa kok selama periode ini sampai sekarang kok enggak dibikin-bikin? Why? Kenapa enggak dibikin-bikin? Padahal semua para anggota itu adalah para ahli yang mengerti dengan baik ya mengenai hal itu. Kalau problem aslinya saya mungkin tidak tahu. Tapi kalau dalam konteks hukum itu kan selalu saja problem politik menjadi sangat urgen. Karena problem politik itu bisa jadi model penyelesaiannya terhambat. Tapi prinsipnya apapun yang terjadi itu pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan. Entah apakah kita mau pakai metodenya penyelesaian lewat pengadilan atau kita mau menggunakan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Nah itu menurut saya yang tetap harus diupayakan bagaimanapun bagaimanapun jadinya, bagaimanapun keinginan kita, tapi kita tetap harus melelesaikan pelanggaran HAM berat ini karena apa? Ini terkait dengan keadilan bagi para korban. Komnas HAM ya, sebagai perwakilan Indonesia ya di lingkungan masyarakat HAM internasional itu, itu kan harus juga menunjukkan bahwa jati dirinya sebagai keluarga yang ingin mempromosi dan melindungi hak asasi manusia. Biasanya kita selalu meretify, menjadi negara pihak terhadap konvensi-konvensi maupun hal-hal yang lain. Tapi Anda kan mengetahui, bahwa sampai hari ini kita belum mengandungi statutan roma belum, of cap juga belum ya, belum juga konvensi mengenai penghilangan orang secara paksa itu belum juga. Nah kalau Anda diminta untuk berpikir, apakah Komnas HAM itu membiarkan hal itu terjadi, apakah ada keinginan untuk menjadi pendorong ya agar supaya konvensi-konvensi yang bermanfaat bagi penghormatan ya dan perlindungan hak asasi manusia itu dijadikan ratifikasi oleh kita, bagi dasar hukum kita juga. Yaitu apa sebabnya kalau tidak dilanjutkan, terus kenapa Anda bisa enggak membuat supaya hal ini merupakan bagian dari hukum kita? Saya kira harus bisa Pak, karena apa? Karena Komnas HAM ini kan adalah bagian dari masyarakat internasional, karena itu maka Komnas HAM harus melakukan itu, melakukan ratifikasi-ratifikasi terhadap konvensi-konvensi yang ada di dunia internasional dan itu harus didorong terus-menerus oleh Komnas HAM. Nah apa yang itu yang harus dilakukan oleh Komnas HAM, baik kepada legislatif maupun kepada pihak eksekutif dengan berbagai cara tentunya, agar konvensi-konvensi tentang HAM ini mau tidak mau harus dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anda tentunya selalu baca koran setiap hari ya, karena ini kan ada kasus hukum yang lagi menarik perhatian masalah. Apa itu kira-kira? Kasus kematian polisi Pak, Brigadier J. Menurut Hema Saudara, apakah kasus ini adalah kasus pidana biasa, apakah ini kasus pelanggaran HAM atau ini masuk ke pelanggaran HAM berat? Karena menurut regulasi ataupun perundangan-undangan di Indonesia kan Komnas HAM itu bisa bertindak sebagai unsur yang menyelidiki hal itu. Ya karena sekarang kan boleh dibilang hampir setiap hari ada statement dari Komnas HAM ya mengenai hal ini. Nah apa ya ini menurut pandangan Anda suatu hal yang wajar, apa harus dilakukan, bagaimana sebaiknya Komnas HAM bersikap ya dalam rangka menegakkan sikap yang persis dan cocok buat masyarakat. Terima kasih. Komnas HAM harus melakukan penyelidikan terhadap ini. Tapi Komnas HAM juga tidak, saya sih menganggap bahwa Komnas HAM tidak bisa selalu menyuarakan itu ke publik. Karena apa? Karena ini kan belum hasil akhir. Karena saya baca di media sosial itu kan kecaman terhadap Komnas HAM juga banyak gitu. Karena apa? Karena seringkali kan muncul di media. Tidak apa-apa dia melakukan penyelidikan tapi yang senyap, tapi dengan hasil yang begitu maksimal. Nah tapi menurut saya ini adalah kasus yang masuk ke kategori pelanggaran HAM. Tapi apakah dia masuk dalam konteks pelanggaran HAM berat itu perlu dilakukan istilah tindakan pro justisia terlebih dahulu. Tapi kalau saya baca secara umum itu kayaknya sih tidak bukan pelanggaran HAM berat. Karena di dalam Undang-Undang 26 itu kan pelanggaran HAM berat itu tergantung kemanusiaan dan bukan penduduk sipil. Kalau ini kan dia adalah anggota kepolisian. Ini adalah tindak pidana tapi tindak pidana yang harus ada unsur pemberatan di situ. Karena yang dibunuh adalah polisi dan yang membunuh adalah polisi juga. Terima kasih. Kalau kita melihat ya, apa namanya, bagaimana pandangan-pandangan para akademisi maupun juga para media masa ya, bahwa ada semacam perilaku yang baku ya, yang bersifat kekerasan aparatur negara ya, terhadap masyarakat ini. Nah, apakah Anda bisa melihat bahwa Komnas HAM itu harus bisa menanamkan ya, semacam pengertian yang pas ya, agar supaya kekerasan yang terjadi pada warga negara atau masyarakat itu sebaiknya dihindarkan. Ya, itu apa Anda anggap itu harus dilakukan oleh Komnas HAM dan bagaimana cara melakukan hal itu sebaiknya? Saya kira yang paling memungkinkan itu memasukkannya di dalam kurikulum pendidikan. Saya punya pengalaman mengajar di Akademi Kepolisian selama 14 tahun Pak, dengan program reformasi kepolisian di pusat studi HAM itu, yang kami menanamkan itu Pak. Menanamkan terkait dengan bagaimana kalau ada satu problem, analisis sosialnya polisi itu seperti apa yang harus dilakukan, sehingga tidak muncul yang namanya kekerasan-kekerasan aparatur negara. Karena itu Komnas HAM juga harus melakukan itu Pak, diseminasi dan pendidikan. Saya kira perlu dilakukan terobosan untuk oleh Komnas HAM membuat kurikulum anti kekerasan itu, baik di tingkatan SMA maupun di perguruan tinggi, karena kasus-kasus kekerasan itu kan hampir merata terjadi di beberapa daerah. Saya itu memang hobi saya itu mengikuti atau selalu mengawasi ya bagaimana perilaku dari Komnas HAM, karena saya sering sekali memperandingkan dengan negara-negara lain ya. Nah kalau saya pernah lihat renstra daripada Komnas HAM tahun 2020 sampai 2024 itu ya, salah satunya itu meningkatkan kondisi HAM yang kondusif. Kalau menurut hemat saudara, apakah Komnas HAM sudah menjalankan tugas ini dengan baik atau kurang atau apa sebaiknya yang dilakukan? Sebaiknya yang dilakukan oleh Komnas HAM itu adalah pertama menurut saya strategi struktural yang menyentuh lembaga-lembaga negara baik di tingkatan pusat maupun di tingkat daerah. Nah itu selain itu tentu secara kultural anggota Komnas HAM sendiri juga harus menjadi bagian yang pro terhadap hal-hal tersebut, yang anti terhadap hal-hal tersebut. Karena kalau saya membaca di Indonesia ini kalau tidak pakai kebijakan negara itu kayaknya orang cuek-cuek aja gitu, cuek-cuek aja maksudnya tidak diindahkan, tapi kalau pakai peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan yang lebih teknis lagi itu kayaknya bisa diikutin. Karena beberapa contoh misalnya, ya dulu karena saya kalau ke Jogja sering naik kereta api, di kereta api kan dulu kumuh sekali Pak. Sekarang itu ketika aturannya ditegakkan itu di kereta api itu paling nyaman kalau kita untuk jarak jauh itu. Nah itu contoh yang menurut saya bisa dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas HAM punya kemampuan untuk itu. Saya itu ingin melihat ya bahwa apa yang tadi Anda sebutkan itu ya, itu menjadi suatu kenyataan bukan hanya konsep ataupun angan-angan atau apa, tapi menjadi kenyataan yang luas ya di tanah air. Nah menurut Anda ya, Komnas HAM ini kan tidak hanya memediasi, mengatasi kursi, tapi juga menanamkan pikiran, menanamkan kebiasaan, menjubungkan sesuatu yang tidak benar menjadi benar gitu. Nah apa yang kira-kira Komnas HAM bisa lakukan dalam hal itu? Yang bisa dilakukan adalah melakukan seperti audit terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan atau terhadap peraturan-peraturan daerah sehingga kondisi HAM itu di tiap daerah bisa menjadi jauh lebih baik. Nah Komnas HAM bisa melakukan itu, selain tentunya dia melakukan pendidikan, hanya masalahnya adalah Komnas HAM ini kan hanya ada di Jakarta. Jadi menurut saya perlu juga dia berpikir untuk membuat Komnas HAM daerah, sehingga tangannya itu, jangkauannya itu juga sangat luas. Apalagi Indonesia ini kan daerahnya sangat luas, yang tidak mungkin dijangkau hanya dengan Komnas HAM. Karena itu harus ada perwakilan-perwakilan yang di daerah itu yang bisa menjadi think tanknya Komnas HAM istilahnya itu. Karena respon cepat itu kan menjadi sesuatu yang paling harus dilakukan ketika misalnya ada problem-problem seperti itu. Itu Pak. Terakhir ya, soal pelanggaran HAM di Papua. Apalagi Anda di bidang judicial sudah begitu segala macam, gimana sulitnya ya, pelanggaran mengadil masalah itu. Menurut Anda ya, apakah Komnas HAM bisa menjadi satu aktor ya, yang mendorong terselesaikannya masalah yang ada di Papua ini? Ya kasus Papua ini Pak, pendekatannya harus dialog Pak. Tidak bisa kita menyelesaikan persoalan Papua ini dengan kekerasan ataupun dengan keamanan atau dengan bersenjata. Dan Komnas HAM bisa melakukan itu Pak. Saya yakin, hanya mungkin tergantung Komnas HAMnya seperti apa, untuk melakukan pendekatan kepada Presiden atau kepada legislatif. Tapi kemampuan Komnas HAM dari segi peraturan perundang-undangannya itu cukup membadai untuk melakukan itu. Nah hanya mungkin ya, mungkin Komnas HAM belum dilihat sebagai lembaga yang mampu untuk menyelesaikan ini mungkin. Seperti itu. Tapi kalau kita berkaca pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi kan bisa itu. Bisa menyelesaikan. Sementara Komnas HAM ini kan dia aktif dan dia juga pasif kan. Kalau Mahkamah Konstitusi kan dia hanya pasif menunggu saja menyelesaikan. Nah oleh karena itu maka perlu juga kalau misalnya ada revisi undang-undang tentang Komnas HAM itu perlu juga dimasukkan tentang konsekuensi-konsekuensi rekomendasi dari Komnas HAM terhadap upaya-upaya mediasi maupun upaya-upaya evaluasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan saya yakin bahwa Komnas HAM bisa melakukan itu. Kalau misalnya dialog dilakukan ya, ya itu pasti enggak akan membicara soal separatisasi. Ya karena itu sudah bukan, tapi ini sudah habis, ya sudah. Terima kasih ya. Jadi saya sekarang mau adukkan dulu kepada Bu Nanah. Pak Imran, terima kasih giliran saya sekarang. Mungkin saya bertanya tidak soal substansi pekerjaannya, tapi saya ingin mendapatkan gambaran tentang kerja-kerjanya. Ini saya lihat di riwayat pekerjaan Pak Imran, 10 tahun sebagai staff program dan kerjasama ya di pusat studi HAM UII di bagian pendidikan dan penelitian dan kampanye HAM. Kemudian setelah itu mulai 2011 sebagai tenaga ahli hampir 20 tahun ya kayaknya. 11 tahun ya. 11 tahun di Komisi Judisial bagian pengawasan. Ini sekarang Anda mengikuti pencalonan untuk sebagai komisioner. Jadi saya ingin lebih mendalami apa perspektif Anda tentang bedanya jadi staff dan tenaga ahli versus jadi komisioner. Ada bedanya enggak kira-kira dari segi peran yang dimainkan? Silahkan Pak. Ada bedanya, kalau saya waktu di pusat studi HAM itu kan hanya menjalankan program saja. Jadi itu, ya kita jalanin program begitu ada kesepakatan oh program ini, ada lembaga donor ini kita jalankan saja. Jadi ya tidak bisa mengambil keputusan yang lebih tinggi gitu. Nah di Komisi Judisial itu juga sama, hanya untuk teknis lapangannya saya bisa ngambil keputusan. Tapi untuk kebijakan umum tentang misalnya pembaharuan peradilan dan apa yang harus dilakukan oleh Komisi Judisial, itu saya tidak bisa melakukannya. Nah karena itu maka ketika saya ada kesempatan untuk menjadi anggota Komnas HAM, saya mengambil peran itu agar pikiran-pikiran saya itu bisa ikut membantu dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Nah ini loncatan cukup besar ya dari jadi implementor pengambilan keputusan untuk pelaksanaan di lapangan versus pengambilan keputusan untuk hal-hal yang terkait dengan bukan hanya kebijakan lembaga, tapi hal-hal yang sangat politis dan punya konsekuensi yang jauh lebih besar daripada soal implementasi program. Jadi menurut Pak Imran, dengan pengalaman 20 tahun sebagai tenaga ahli dan staff program, ini apa yang akan dikontribusikan jika Pak Imran memainkan peran sebagai komisioner di lembaga seperti Komnas HAM? Kontribusi saya akan berada pada level kebijakan negara. Jadi saya kalau saya diterima di Komnas HAM, saya akan melakukan pertama saya akan melakukan audit terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di pusat maupun di daerah yang terkait dengan hak asasi manusia. Karena disiplin saya adalah ilmu hukum. Jadi saya mengerti tentang apa? Tentang oh ini ada problem di dalam peraturannya dan di dalam implementasinya. Karena itu maka yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu. Tapi kalau kerja audit peraturan perundangan, bukankah itu juga bisa dilakukan di level staff? Kenapa harus jadi komisioner untuk melakukan itu Pak Imran? Itu kan nanti kebijakannya, jadi yang level kebijakannya itu yang akan diambil sama level politik yang tadi Ibu Pak sampaikan. Untuk memberikan ini ke presiden maupun ke legislatif maupun ke pemerintahan daerah itu kan tidak bisa dilakukan oleh staff. Yang bisa melakukan adalah komisioner. Mungkin bisa mendalami lebih lanjut level politik tadi ya. Apa yang dimaksudkan dengan level atau dimensi politik dari kerja HAM? Apakah sekedar menyerahkan dokumen-dokumen kepada pejabat-pejabat negara atau ada hal yang lain? Silahkan. Saya kira ada hal yang lain Bu. Ya artinya bahwa kita memang menyerahkan itu secara formal tetapi kita juga harus mendialogkan itu juga secara informal. Dengan pengambil-pengambil kebijakan. Karena kalau saya perhatikan, saya juga pernah dulu jadi tim RUU Revisi Undang-Undang Kaya itu tidak bisa hanya formal itu tidak bisa ternyata. Itu harus ada level yang informal yang lebih istilahnya lebih praktis, lebih in-depth istilahnya untuk memuluskan perubahan-perubahan seperti itu Bu. Bisa tolong, ini kan lumayan ya 11 tahun di Komisi Judisial ya. Dan satu lembaga yang memang fokus ke tugasnya sangat-sangat jelas tapi tadi sebenarnya kita semua hidup di tengah dinamika politik yang terus-menerus berubah dan banyak jebakan-jebakannya. Jadi bisa enggak berdasarkan pengalaman Pak Imran 11 tahun di Komisi Judisial dan juga hasil amatannya tentang kondisi politik kita terkait dengan penegakan hak-hak sesi manusia. Kira-kira tantangan politik 5 tahun ke depan untuk lembaga seperti Komnas HAM itu apa? Dan bagaimana komisioner bisa menavigasi dinamika politik yang pasti akan cukup ramai apalagi kita menjelang tahun pemilu? Yang anggota Komnas HAM harus punya integritas yang tinggi. Jadi kalau dia tanpa integritas itu saya kira akan sulit. Karena apa? Dengan integritas itu dia akan dihormati. Nah itu yang harus dipegang itu. Karena itu ketika dia melakukan lobby baik formal atau non-formal itu integritas yang harus dipegang. Jadi itu yang harus dipegang terlebih dahulu. Pengalaman saya di Komisi Judisial itu adalah seperti itu. Jadi kita memang melakukan lobby juga. Misalnya kita juga melakukan ini menaikkan anggaran kaya itu juga melakukan lobby. Tetapi kita tidak melobby atau tidak melakukan pendekatan yang di luar integritas. Yang di luar harkat dan martabat. Apakah menurut Pak Imran politik itu artinya lobby? Apakah itu yang dimaksudkan dengan politik? Adalah kapasitas lobby. Informal maupun formal. Ya tidak semata-mata itu Bu. Jadi tetap ada pendekatan yang formal tetap harus dilakukan upaya ke Presiden. Tapi pendekatan yang informal itu di Indonesia, kebiasaan di masyarakat Indonesia jauh lebih mudah, jauh lebih gampang kita melakukannya. Kalau dimensi internasionalnya bagaimana Pak? Karena Komnas HAM ini juga bagian dari satu kerangka bangunan jaringan dan mekanisme HAM serupa ya di berbagai negara termasuk juga di PBB. Kira-kira pandangan dan refleksi Pak Imran terkait dengan dimensi internasional dari penegakan HAM seperti apa? Kalau menurut saya Komnas HAM tetap harus menjalin hubungan itu dan dengan juga mengusahakan agar adanya ratifikasi-retifikasi terhadap konvensi HAM internasional. Tentu dengan tidak menyampingkan peran dari pemerintah. Karena tentunya dia harus bersama-sama untuk memajukan itu dan membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan dunia internasional terhadap penegakan hak nasi manusia. Kalau ratifikasi konvensi-konvensi itu mandatnya ada di mana ya Pak? Ya mandatnya ada di pemerintah. Mandatnya ada di pemerintah. Oke mungkin dari saya cukup. Makasih. Selamat setelah Imran. Sudah lulus ya. Saya enggak tahu apakah kita pernah ketemu enggak di KKY ya. Pernah kok waktu ujian calon hakim aku kalau enggak. Anda ikut di ujian sama saya? Enggak, saya hanya lihat aja. Oh lihat saya bersama beberapa kali. Termasuk juga dengan Profesor Tuti menyelesaikan masalah di KKY itu. Enggak tahu bahwa sudah selesai atau belum sekarang. Sudah selesai, orangnya sudah tidak ada. Sudah selesai. Sudah selesai orangnya. Menurut persyaratan kan harusnya 15 tahun ya pengalaman di bergerak di HAM gitu ya. Anda ini saya lihat pengalamannya masih kurang 15 tahun gitu. Saya lebih, Prof. Saya di lembaga bantuan hukum itu sejak tahun 97. Lembaga bantuan hukum UII. Jadi saya di LKBH UII terus itu pindah ke pusat studi HAM terus pindah ke Komisi Yudisi. Apakah itu dihitung Prof Tuti sebagai aktivisme dalam bidang HAM? Anda aslinya dari BIMA ya, saya lihat. Lahir dan besar, Prof. Itu kan ada masalah HAM di situ. Apa yang Anda lakukan itu? Paham maksud saya? Masalah HAM di NTB itu apa? Yang terakhir adalah terorisme. Terakhir yang saya tahu. Tapi kalau tentang keagamaan itu yang antara siah itu. Kalau terorisme tidak terlalu iya. Itu urusan inilah. Urusan Densus 88 atau BNPT ya. Yang lebih dalam konteks HAM itu yang lebih... Itu adalah pengungsi Ahmadiyah itu. Ya kan? Bagaimana itu? Mungkin bukan di BIMA, Prof. Di Lombok itu. Iyalah, itu kan NTB. Lombok itu kan NTB. Anda di mana? Ya saya di pulau paling ujungnya, Prof. Iyalah, tapi masih satu provinsi lah. Itu gak ada dalih. Kalau apalagi kalau yang namanya kasus HAM itu dimanapun aktivis HAM itu harus bergerak. Mau di Aceh, mau di Papua, mau di pulau apa tadi. Lombok ya kan? Harusnya gitu. Gimana menurut Anda itu? Kenapa itu? Kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM ini. Apa yang Anda mau lakukan itu untuk menyelesaikan sebahagian dari anak bangsa kita yang tertindas itu. Terkena persekusi sudah bertahun-tahun. Apa yang Anda mau lakukan sebagai komisioner? Semua orang itu sama, Prof. Di mana saja. Tanpa kita tidak boleh membedakan antara dia siapa, dia siapa. Semua orang itu sama. Karena itu Komnas HAM harus menyelesaikan itu dengan meminta pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Menurut Anda selama ini Komnas HAM gak melakukan itu? Karena apa? Karena masih ada, Prof. Karena masih ada. Artinya belum maksimal. Sudah dilakukan mungkin belum maksimal dilakukan. Kalau maksimal apa yang Anda lakukan supaya maksimal? Kalau maksimal tidak ada pengungsi siah di lombok. Ya bukan hanya Ahmadiyah tapi juga siah ya. Jadi dua kelompok itu. Jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM? Komnas HAM harus melakukan menyelesaikan itu dengan memediasi atau melakukan terobosan dengan aturan-aturan hukum di daerah? Buktinya kan secara hukum juga gak selesai. Nah maksud saya kalau Anda sebagai putra daerah di situ, apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan ini? Mereka itu kan juga anak bangsa terlepas mau dia Ahmadiyah atau siah atau apapun ya. Yang jelas mereka warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, kebebasan beragamanya, tidak boleh dipersekusi. Dan ini sudah bertahun-tahun. Gak selesai-selesai. Kira-kira Anda terobosan apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan itu? Masalahnya rekomendasi Komnas HAM itu sifatnya hanya rekomendasi. Nah karena itu maka menurut saya Komnas HAM harus melakukan terobosan aturan perundang-undangan daerah agar kelompok-kelompok itu dilindungi oleh pemerintahan daerah. Dalam banyak pengalaman ya, apakah pelanggaran HAM atau korupsi ya kan. Itu tidak selesai dengan legislasi itu. Kita sudah terlalu banyak regulasi, terlalu banyak peraturan. Yang membelenggu kita malah kemudian ya. Jadi solusinya itu bukan memperbanyak regulasi. Apakah di tingkat nasional, tingkat daerah, bukan itu. Regulasinya menurut saya sih. Anda kalau mau jadi komisioner, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, andai kata if I were, kalau pakai bahasa Inggrisnya, if I were a commissioner of National Commission of Human Rights, I would, misalnya saya akan misalnya bernegosiasi dengan gubernur misalnya ya kan. Ya misalnya, karena sering sekali persekusi itu dilakukan oleh pejabat daerah, kepala daerah. Tidak hanya di NTB ya dibiarkan saja, sejak masa saya tahulah, karena saya bolak-balik juga ke NTB itu mengajar di berbagai tempat, di UNRAM, di UIN itu mengajar tuh. Sejak zamannya TGB Zainul Majdi sampai sekarang Zulkifli Mansa. Nggak bergerak-gerak gitu. Nah, harusnya Anda sebagai putra daerah, sebagai komisioner ya harus melakukan, nggak tahu saya, harus pendekatan-pendekatan yang ada teknik-teknik tertentu. Tidak cukup dengan regulasi. Saya nggak tahu. Pengalaman saya tentu saja berbeda dengan Anda menyelesaikan kasus-kasus ini. Nah, tapi itu yang harus dilakukan. Jadi jangan minta regulasi lagi. Mungkin juga Anda Komnas HAM misalnya berdialog dengan tuan guru yang banyak di situ. Ada tuan guru Bajang, ada tuan guru NW, ada tuan guru NWD. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau misalnya Anda, saya nggak tahu latar belakangnya ya, kalau di antara Komnas HAM itu ada yang di antara komisionernya itu ada yang paham misalnya mengenai bagaimana harus ada uhuwa Islamiyah. Ngomong sama kiai-kiai di situ atau tuan guru di situ, ya mungkin bisa juga. Karena salah satu yang menghambat penyelesaian kasus si Ah dan Ahmadiyah di Lombok ini kan karena tuan guru dan jamaah itu menganggap si Ah dan Ahmadiyah itu sesat. Nah, ini harus diberikan pengertian. Mungkin kalau saya jadi, andai kata saya, jadi anggota Komnas HAM, ya misalnya bawa. misalnya yang lebih itu misalnya Anda mengajak misalnya imam besar Masjid Istiqlal, misalnya Profesor Nasaruddin Umar, suruh itu ceramahin guru-guru di situ bahwa ini si Ah ini saudara kita juga, saudara muslim juga, Ahmadiyah juga begitu. Harusnya begitu terobosan-terobosan yang Anda mau lakukan. Nah, jadi itu. Terakhir nih, selama ini pengalaman Anda baik di UII gitu ya, maupun juga di KY gitu, apa yang menurut Anda yang paling membanggakan bagi Anda yang bisa disumbangkan kepada Komnas HAM nanti? Kira-kira apa? Saya punya pengalaman masuk pada wilayah yang mungkin Prof Islam Radikal itu Prof, di Jawa Tengah dan di Jogja itu. Jadi mungkin yang kaitan dengan dulu ada Semarak dengan terorisme. Kami melakukan itu, melakukan pendidikan terhadap, pendidikan hukum terhadap orang-orang yang dituduh, Pak, pesantren-pesantren radikal. Nanti bisa dicek, bisa dicek dengan Pak Busro, Pak, Prof. Nah, contoh kami menginap di situ. Tidak contoh pesantrennya? Di Karangan, di Tawang Mangu, Prof. Itu ada Ustadz, namanya Ustadz Yusuf di situ. Itu di Tawang Mangu, di bawah kasi Gunung Lawu itu, nanti Prof masuk ke situ. Itu saya lama, kami lama di situ, Prof. Selamat siang, Saudara Imran. Pernah ketemu saya waktu di KAY? Kenapa Anda masuk Komnas HAM? Kenapa nggak masuk KAY? Karena pengalaman Anda berpuluh-puluh tahun itu di KAY ya, bukan dalam bidang HAM seperti kata Pak Azra tadi. Gimana? Boleh pakai mic? Ya, imbang, Prof. Kalau di HAM-nya itu kan saya belajar pertama di advokasi di Lembaga Bantuan Hukum UII-nya. Dari tahun 97 sampai 2001, 2000, terus 2000-nya ketika UII bentuk pusat studi HAM, saya masuk ke pusat studi HAM-nya. Lebih pada studi atau advokasi di pusat studi HAM? Ya, dua-dua, Bu. Anda melaporkan di dalam CV Anda bahwa, atau Anda tadi menyampaikan, Anda 14 tahun ya mengajar HAM di AKPOL. Betul. Kok masih banyak pelanggaran HAM itu salah Anda dong kalau gitu? Ya, jadi kami itu programnya ngajar di AKPOL untuk mata kuliahnya itu adalah HAM dan analisis sosial, Prof. Jadi itu bukan... Ya, bukan itu. Pertanyaan saya adalah, Anda mendidik supaya mereka apa? Ya, menghormati hak asasi manusia. Menghormati HAM. Nah, jadi kalau Anda saya mendidik itu kita sebut sebagai output ya. Tapi outcome-nya, apakah itu berpengaruh pada kinerja mereka di lapangan? Itu Anda evaluasi enggak? Atau enggak? Enggak ada urusan lagi setelah mereka keluar dari kelas? Setelah keluar dari kelas tidak ada lagi evaluasi. Oke, ya. Ini yang seringkali dilakukan kesalahan yang kita lakukan sebagai pengajar. Jadi tugas kita itu juga memastikan bahwa apa yang kita ajar itu mereka lakukan di lapangan. Agak berbeda dengan dalam hukum. Oke, saya mencatat pernyataan-pernyataan Anda yang saya mau klarifikasi lagi. Untuk pelanggaran HAM berat, Anda menyatakan saya akan membuat perpu untuk menjadikan masalah-masalah yang ada. Anda siapa mau bikin perpu? Apakah perpu ada di tangan seorang Imran? Sebagai komisioner ya. Kalau Komnas HAM bisa mengusulkannya, Bu. Artinya dia bisa mengusulkan ke Presiden. Mengusulkan, tapi bukan membuat perpu ya. Perpu yang bikin siapa, Pak Imran? Jadi kita bisa mengusulkan dalam bentuk perpu, dalam bentuk draft perpu, dan kita usulkan. Setuju kalau itu. Tapi Anda bilangkan akan membuat, seakan-akan Anda memutuskan. Yang bikin perpu itu Komnas HAM boleh bikin perpu enggak? Untuk berlaku buat seluruh Indonesia. Kalau dari segi siapa yang akan mengesahkannya, tidak Komnas HAM. Tapi kalau untuk membuat draft. Ya kalau mengusulkan semua orang boleh kan, mahasiswa juga boleh, enggak usah Komnas HAM. So be careful, karena Anda orang hukum loh. Anda sudah, Anda lulus tahun, Anda lulus tahun berapa ya? Tahun 99. Jadi sudah 23 tahun menjadi sarjana hukum. Jadi tahu masing-masing kewenangannya. Lalu Anda mengatakan juga bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu harus diselesaikan. Sepakat. Lewat pengadilan HAM atau lewat KKR? Itu yang Anda katakan, statement Anda tadi. Pengadilan HAM kita punya undang-undang 2000. Tapi kalau KKR lewat mana? Ada undang-undangnya enggak? Ya karena sudah dibatarkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita harus mencobanya lagi. Ya jadikan tidak ada undang-undangnya ya. Ya kita belum punya ya undang-undangnya ya. Oke. Itu lagi yang saya masuk ke hati-hatian. Nah apalagi kalau Anda sudah jadi komisioner, harus selalu berhati-hati dalam membuat pernyataan. Lalu Anda akan melakukan audit terhadap seluruh peraturan nasional dan peraturan daerah. Gimana caranya? Anda tahu enggak berapa banyak peraturan yang ada di negara kita ini? Kalau dalam pikiran saya yang diambil adalah peraturan yang hak-hak dasarnya. Kayak kesehatan, rumah, kelingkungan. Tidak semua dalam pengertian itu. Tapi yang diambil adalah hak-hak dasarnya. Anda sudah pernah melakukan inventarisasi berapa banyak itu? Mulai dari undang-undang kesehatan, kemudian peraturan menteri, peraturan pemerintah. Sudah pernah? Kalau pengalaman saya dulu di Jogja ada peraturan daerah yang kami... Kalau nasionalnya? Kalau nasionalnya belum pernah. Banyak uang. Kalau saya ada dua yang dilakukan auditnya itu adalah konvensi-konvensi internasional sama peraturan undang-undang dasar 45 dan peraturan-peraturan yang terkait dengan ratifikasi-ratifikasi. Itu kriterianya. Tentu harus diturunkan lebih teknisnya. Itu sumbernya. Itu bukan kriteria kan ya. Ketika itu macam-macam lagi dan itu banyak sekali. Pak Makarim sudah, apa-apa namanya, business and human rights, BHRI, SRO. Sudah ada melakukan semacam due diligence. Baik. Jadi hati-hati Sudara Imran. Sudara karena lama sekali di bidang hukum, tadi ditanyakan tapi saya mau tanya sekali lagi. Kira-kira kontribusi utama apa yang akan Anda berikan ke Komnas HAM jika Anda terpilih? Satu saja. Karena saya berlatar belakang hukum, kontribusinya adalah dalam konteks hukum. Lebih spesifik lagi? Tadi yang saya katakan adalah dalam konteks kebijakan. Karena saya mengerti itu. Saya mengerti dalam kontribusi itu. Boleh diterangkan maksudnya apa ini? Artinya dalam rangka, saya kan punya pengalaman di waktu di Komisi Judisial itu dalam menjadi tim revisi RUKY. Saya akan melakukan itu dalam konteks perubahan Undang-Undang Komnas HAM. Kalau misalnya nanti itu akan ada perubahan dari Undang-Undang Komnas HAM. Karena saya berdisiplin ilmu hukum. Kalau teman-teman Anda Komisioner lain tidak setuju ada perubahan untuk Undang-Undangnya gimana? Tidak akan terjadi ya? Tidak akan terjadi kalau tidak semuanya. Tapi terhadap harus diusahakan. Karena Undang-Undangnya sudah terlalu lama. Ya tapi kan Anda perlu pertujuan dari Komisioner lain. Atau Anda memaksakan. Ini harus direvisi. Tidak boleh dipaksain. Tidak boleh ya? Tapi kan kita bisa lobby. Anda senang sekali lobby ya. Baiklah Anda menyampaikan juga di dalam paper Anda bahwa ini agak berbeda dengan calon yang sebelumnya kami wawancara. Anda mengatakan bahwa kebiasaan berbicara di Indonesia sangat dijunjung tinggi dan hal ini telah berlangsung lama. Sedangkan beberapa calon yang mengatakan kita sekarang punya masalah dalam berdemokrasi. Karena kebiasaan berekspresi itu acapkali disikapi dengan tindakan dari aparatur pendegak hukum. Boleh di pendapat Anda jelaskan? Saya kira itu problem itu muncul setelah Undang-Undang ITE itu Bu. Tapi sejak reformasi kan kita boleh ngomong sebebas-bebasnya dengan tentu dengan etika. Kita boleh mendirikan partai politik, boleh mendirikan ormas. Jadi itu yang saya tulis di situ itu. Jadi yang Anda tulis tahun 2000. Sekarang 2022 loh Pak Imran. Berbeda ya. Jadi harus aktual, kondisi aktual yang Anda sampaikan. Anda menulis juga ini semua saya dasarkan dari pernyataan dan tulisan Anda. Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk melakukan segala upaya dalam rangka membajukan HAM di Indonesia. Saya berdasarkan Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 26 itu kan ada dia jadi mediasi, rekonsiliasi, dia melakukan pro-justisia. Itu arti menurut saya itu adalah lembaga yang memang secara undang-undang diberikan. Diberikan untuk melakukan penegakan HAM. Jadi lembaga lain tidak boleh melakukan apa yang dilakukan Komnas HAM? Bukan tidak boleh, tapi secara undang-undang Komnas HAM diberi ke undangan itu. Sementara yang lain kan tidak ada secara jelas dia menyebutkan di dalam undang-undangnya menatakan tentang penegakan HAM. Sebenarnya Undang-Undang KY kan tidak menyebutkan secara jelas. Apakah KY menjadi penegak hak terhadap keadilan di pengadilan misalnya seperti itu. Kalau di Komnas HAM kan dia jelas menyebutkannya. Itu maksud saya. Kan yang disebutkan adalah pemantauan, pendidikan, kemudian mediasi. Menurut Anda apakah itu sudah termasuk segala upaya membajukan HAM? Iya, karena kan itu adalah kalau dalam bahasa yang dibagi dua itu kan ada yang tindakan yang formal, ada yang informal. Yang pro justitian itu kan tindakan formal. Sementara yang pendidikan itu kan ada tindakan-tindakan yang informal, istilahnya seperti itu. Menurut Saudara Imran, kapan sih Komnas HAM boleh melakukan tindakan penyelidikan? Ketika ditemukan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Apa saja lalu bisa dilakukan penyelidikan? Apa saja bu. Jadi bedanya dengan kepolisian enggak ada? Kalau dengan kepolisian kan juga ada, tapi dia kan perspektifnya HAM. Kalau kepolisian kan perspektifnya aturan hukum formal. Ini saya dikasih waktu tambahan satu menit apa memang satu menit lagi. Lalu yang terakhir, apakah menurut Anda kalau Komnas HAM itu dimasukkan dalam undar 645? Kondisi HAM Indonesia menjadi berubah sama sekali? Tentu tidak bu. Itu lebih powerful untuk lembaga. Kaya ada enggak di konstitusi kita? Ada, pasal 24B ada bu. Apakah kemudian sudah berubah sikap dari para pehakim di Indonesia? Agak berubah bu. Karena dia kalau diperiksa oleh Kaya itu hakimnya pasti ketakutan. Ya, oke. Tapi tidak tiba-tiba kemudian berubah ya. Sedikit hanya mungkin ada. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Imran. Selamat Anda sudah sampai pada tahap ini. Jadi saya ingin juga menggali kembali beberapa pernyataan yang sudah Anda buat tadi. Jadi Komnas HAM sudah ada kok di beberapa daerah. Tadi Anda bilang belum ada ya. Sebetulnya sudah ada. Di Papua ada. Di Maluku ada. Di Aceh ada. Jadi sudah ada di 6 daerah. Nanti Anda bisa cek sebetulnya. Jadi memang sudah ada sebetulnya Komnas HAM di daerah. Bukan hanya di Jakarta. Kita lihat. Nah kemudian kita lihat kembali. Tadi Anda ingin melakukan. Karena selama ini Anda sudah bergerak di bidang kebijakan. Kita lihat ada tiga sebenarnya fungsi Komnas HAM ini nanti. Jadi ada fungsi pengkajian, penyeluhan, kemudian mediasi. Kira-kira Anda di mana sebetulnya kalian Anda di antara tiga fungsi utama ini? Kalau selama saya berkarir mulai dari tahun 97 sampai 97, saya melakukan itu semua Pak. Jadi saya melakukan pengkajian juga, saya melakukan pendidikan dan mediasi itu yang kecil-kecil. Kalau ada orang datang ke LKBH UII ribut-ribut, biasanya kita upayanya mediasi dulu biasanya. Iya, tapi Anda akan masuk ke tiga-tiganya. Atau ada satu fungsi di mana sebetulnya Anda kompeten di situ. Atau bagaimana sebetulnya. Jadi Anda merasa Anda cukup kompeten untuk tiga-tiganya. Ini kan tadi sebetulnya ketika Anda terpilih nanti, mau nggak mau Anda harus masuk ke salah satu fungsi utama ini. Di mana yang paling kuat. Kan pasti begitu. Kalau saya lebih kuatnya di pendidikannya, Prof. Di pendidikannya, di pengkajiannya. Nah soal mediasi juga, tadi Anda bilang Anda juga kerap melakukan mediasi. Mediasi itu kasus-kasus apa saja? Dulu kasus-kasus hukum saja, Prof. Kasus hukum yang kecil-kecil saja. Misalnya. Biasanya itu konflik antar, kalau dulu saya pengalamannya di 99, 98 sampai 2000 itu konflik-konflik di Joga yang konflik antar partai politik gitu loh Pak. Apa hal yang paling penting terkait dengan mediasi sebetulnya? Yang seorang mediator itu harus bagaimana sebetulnya dia? Ya menurut saya seorang mediator itu dia harus lebih ikhlas menerima apa yang menjadi keinginan dari para pihak yang akan dimediasikan itu. Dan dia harus membuat terobosan-terobosan yang bisa diterima oleh para pihak yang dimediasikan. Dia pihak ketiga netral yang bisa menjembatani, katakanlah pihak yang berkonflik ya, bukan sekedar ini. Jadi dia betul-betul harus jadi the third party netral gitu ya, pihak ketiga yang netral. Dan ini fungsi yang tidak mudah sebetulnya di mediasi ini. Jadi meskipun kecil-kecil tapi itu tetap menjadi bagian penting untuk penyelesaian ya. Jadi kita tidak melihat besar atau kecilnya tapi efektifnya penyelesaian-penyelesaian yang Anda lakukan. Nah kemudian saya lihat kembali juga paper Anda di sini. Di paper Anda, Anda menyatakan dalam poin empat ini menarik sekali nih. Anggapta Komnas HAM ke depan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu memiliki hak impunitas agar terbebas dari persoalan hukum yang mengganggu. Betul. Itu harapan Anda sebetulnya. Iya Pak Rauk, jadi ketika dia bekerja itu dia tidak diganggu oleh hal-hal yang berhimpitan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu yang dia mudah dilaporkan, dia mudah ditersangkakan, itu maksud saya seperti itu. Iya tapi kalau dia korupsi bagaimana? Kalau itu tidak bisa di ini. Bukan itu maksudnya Prof. Bukan itu. Iya tapi ini pemberian hak imunitas ini adalah berlaku untuk semua. Oh tidak Prof, itu harus berlaku untuk ketika dia menjalankan tugas dan kewenangannya. Oke, hakim dia punya hak imunitas? Punya Prof. Punya, kalau dia disidang putusan dia tidak boleh ditersangkakan, dipidanakan atau dilaporkan. Tapi kan bisa kalau ternyata juga dia melakukannya dikoreksi dan juga dilakukan ini ya? Bisa dikoreksi tapi di tingkatan banding oleh masyarakat tidak boleh. Oke, jadi ini hak impunitas ini, ini menarik sekali. Jadi selama ini kita kan menolak sebetulnya hak impunitas ini ya dalam kaitan dengan katakanlah penyelesaian persoalan hambrat misalnya ya. Tapi Anda justru menyarankan hak impunitas ini kepada anggota komisi ini. Jadi apa tidak terlalu istimewa itu menurut Anda? Saya kira tidak, Prof. Itu kan ketika dia menjalankan tugas dan wenangnya di dalam rangka penghormatan terakhir. Tapi kalau dia korupsi ya bukan hak impunitas, tidak ada hak impunitas. Ya artinya dalam menjalankan hak kita kan sebetulnya kita tentu akan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan itu berlaku sama sebetulnya untuk semua. Saya belajar dari anggota komisi judicial yang dua orang ditersangkakan karena mengeluarkan statement itu. Ya, dan akhirnya terkena dia. Terkena apa? Terkena tersangka. Jadi karena itu Anda menyarankan hak impunitas ini. Oke, sampai sejauh ini kita lihat belum ada sebetulnya anggota Komnas HAM ya. Yang katakanlah menjadi tersangka atau juga karena menjalankan tugasnya. Belum ada kita lihat ya. Jadi makanya ini termasuk satu lompatan yang Anda sarankan. Baik, kita ini kembali juga pada persoalan di dalam Komnas HAM sendiri. Selama ini Anda bisa tidak bekerja dalam prinsip kolegial, kolektif kolegial. Atau Anda sebetulnya selama ini hanya kerja sendiri-sendiri saja individual sebetulnya. Saya kalau di Komisi Judisial, kolektif kolegial terus Pak. Jadi saya punya tim, tim saya kebetulan ada tim namanya tim penanganan pendahuluan. Itu saya beberapa teman-teman itu di sana. Ketika pemeriksaan juga saya melakukan itu. Tidak ada masalah dalam pengambilan keputusannya. Atau ada katakanlah juga ego sektoral dari masing-masing. Dan merasa katakanlah ini sehingga sulit dilakukan sinergi. Tidak masalah. Ada masalahnya. Ya kepinginan saya begini, yang teman-teman yang kepinginnya begitu selalu ada masalah. Tapi kan tidak, bukan dibesarkan masalah itu. Justru kita mencari solusinya. Ya, tapi prinsip ini tidak masalah buat Anda ya. Kolektif kolegial ini ya. Jadi Anda bisa berada dalam situasi ini. Oke, kemudian ya tadi saya ingin mengulas kembali tentang persoalan-persoalan yang kita lihat ya korbannya banyak tadi ya. Seperti di NTB tadi. Tapi selama ini tidak ada aktivitas Anda yang mengarah pada konflik-konflik yang seperti tadi ya. Konflik keagamaan, atau konflik agraria, atau juga konflik-konflik lain. Karena sekarang ini pengaduan-pengaduan yang paling banyak ke Komnas HAM terkait dengan konflik agraria, keagamaan, intoleransi, kira-kira itu ya. Ada nggak Anda pengalaman terkait dengan hal ini? Kalau pengalaman langsungnya tidak ada, Pak. Tapi kalau saya setiap hari membaca berkas laporan tentang konflik agraria di pengadilan, itu besar sekali, Pak. Dan saya tahu itu. Jadi istilahnya kadang-kadang konflik agraria yang tanah itu kan masih sering lapor ke Komisi Yudisial. Apalagi dalam konteks peradilan itu ada. Banyak juga laporan ke Komisi Yudisial. Banyak sekali, Pak, tentang konflik agraria itu. Bagaimana menurut Anda penyelesaian-penyelesaiannya secara umum sebetulnya hal ini? Ya harus ditempatkan siapa pemilik istilahnya kalau itu adalah pemilik asli awalnya itu kalau konflik agraria itu sebenarnya siapa, Pak. Itu yang harus diistilahnya di-tracking. Kalau kami di Komisi Yudisial kalau ada konflik begitu kita trackingnya seperti itu, Pak. Ini sebenarnya untuk mendudukan persoalan itu, itu dia punya, ini tanah ini punya siapa dulu? Dulunya seperti apa, seperti apa, seperti apa, baru kemudian nanti kita masuk ke putusan pengadilannya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di Komisi Yudisial. Sehingga dia tahu, oh kok kasus posisi, kasus tanah ini seperti ini. Kok putusannya kok bisa begini? Nah nanti baru kemudian kita akan mewawancara hakimnya terakhir. Selamat siang Pak Imran. Kita sudah mendengar pandangan-pandangan, visi maupun juga pengalaman-pengalaman dari Pak Imran ya. Saya atas nama Panitia Seleksi ini mengucapkan terima kasih ya atas semua jawaban-jawabannya. Dan semua akan dipertimbangkan bersama oleh kamut tim ya. Ini semua alih-alih hak asasi manusia ini. Jadi kita akan memberikan kepada Pak Imran infonya secepat mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih.